Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah gimana kita membuat atau mengconstruct Excel untuk analisis rangkata untuk level pool routing. Jadi sebelumnya kita sudah bahas masalah penjelasan teori terkait rangkata metode order 4 itu seperti apa, dasar teorinya, karena itu terkait dengan persamaan diferensial seperti itu. Kita kemarin sudah bahas masalah ini terkait general predictor, corrector. Cuma pada kali ini kita tidak akan fokus pada persamaan diferensial tapi kita langsung fokus ke praktik gimana kita mengconstruct Excel untuk analisis ideologi untuk level pool routing pada metode rangkata seperti itu. Oke, jadi kita fokusnya di metode rangkata yang order 4 di sini. Perlu diingat bahwa rumusnya adalah ini, rumus utamanya dengan komponen K1, K2, K3, K4 seperti ini. Nanti kita akan pecah langsung ke dalam bentuk Excel jadi nanti praktisnya seperti apa kita akan bahas. Cuma nanti di akhirnya kita akan ketemu lagi di rumus yang ini. Oke, jadi begini untuk tutorial Excel metode rangkata. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah kita perlu tahu luas permukaannya seberapa. Maksud luas permukaan di sini adalah enggak hanya dano ya. Bisa juga embung, bisa juga waduk. Intinya adalah badan air, water bodies. Badan air atau water bodies. Itu seberapa luasnya. Nanti satuannya perlu diingat bahwa pada contoh ini kita memiliki atau menggunakan satuan FIT, kemudian kalau debitnya, CFS, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kita pakai satuan MKS, berarti perlu dikonversi kembali seperti itu. Oke, nanti ini kita sudah ketemu, maksudnya diketahui luas permukaannya sekian. 4, 3, 5, 6, 0. Ini menjadi fixed value. Jadi nanti ketika sudah di Excel, kita akan pakai luasan ini terus. Kayak gitu. Dengan delta T. Jadi delta T ini sebenarnya tergantung sama kita P-nya seberapa ya. Cuma di sini kita untuk soalnya kita pakai 10 menit atau ketika dikonversi ke detik, hasilnya adalah sekitar 600 detik. Kemudian untuk inflow-nya di sini. Untuk inflow seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana cara kita melakukan analisis hidrologi, kita bisa pakai metode seperti hidrograf satuan sintesis seperti Nakayasu, Schneider, Gamma 1, dan lain-lain. Schneider dan Gamma 1. Oke, saya teruskan ya. Tadi ada sedikit distraksi. Jadi untuk inflow-nya ini, kita tergantung nanti kondisinya seperti apa, apakah sudah ada, atau kalau kita perlu menganalisis terlebih dahulu dari curah hujan dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kita bisa pakai hidrograf satuan sintesis atau data-data yang diketahui di lapangan seperti apa. Jadi kita perlu data waktu dan inflow yang terjadi pada badan air yang kita tinjau seperti itu. Nah, apa yang kita ingin konstruk di rangkata ini, sebenarnya seperti ini, kita ada waktu inflow. Ini kita K1, K2, K3, sama K4. Kemudian yang terakhir adalah tinggi waduk. Bukan terakhir sih, nanti ada terusannya sebenarnya. Cuman kurang lebih utamanya seperti ini. Nah, untuk K1 tadi kan kita ada banyak aspek itu komponen-komponennya yang perlu kita analisis. Nah, ini sudah kita pecah, sudah di-breakdown ke beberapa komponen, sehingga kita tidak perlu terlalu kompleks untuk menghitungnya seperti apa. Jadi ada waktu, kemudian ada H, ada inflow, ada debit, ada luas, ada nilai K1 ini seberapa. Oke, kita mencari nilai K1 terlebih dahulu. Jadi kita perlu cek T-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa, K-nya berapa, A-berapa, sama K1 berapa. Nah, untuk awalnya kita mengestimasi atau memiliki boundary condition bahwa kita melakukan analisis ketika tinggi waduk atau tinggi tamuan air di elevasi 0. Jadi memang benar-benar tidak ada apa-apa di waduknya itu, misalnya. Jadi ini menjadi boundary condition. Jadi nanti letaknya paling kanan ya, yang H waduk ini. Paling kanan di sini. Nanti kita menggunakan H waduk ini untuk analisis K1 berikutnya. Kayak gitu. Oke, yang pertama kita mencari T. T-nya itu sama dengan 0. Karena initial condition, kita pakai 0. Kemudian H0-nya juga 0. Karena tinggi waduk, boundary condition-nya dari elevasi 0 alias kosong. Jadi kalau kita lihat tinggi waduk yang di sini, ini kan 0. Jadi kita menggunakan nilai 0 juga di sini. Kemudian I-nya berapa inflow-nya, kita cari dari case soalnya berapa. Karena ini T-nya 0, maka I-nya sama dengan 0. Ini kan T-nya 0. T sama dengan 0 menit, maka inflow-nya sama dengan 0. Dari situ. Kemudian key 0 sama dengan 0. Karena kita juga masih initial value 0. Kemudian A-nya, A-nya luasnya itu fixed value. Jadi hasilnya ada sama, 43560,04. Di-drop ke bawah, kayak gitu. Kemudian untuk K1-nya nilainya adalah inflow dikurangi dengan debit atau outflow per luasnya. Ini masih sama dengan 0 luasnya karena belum ada value-nya sama sekali. Jadi nilai K1 di sini sama dengan 0 ini adalah hasil akhir dari analisis kita yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang K2. K2 ini ada di sebelah kanannya. Jadi kita menghitung K1, K2, K3, K4 dulu. Baru H-waduk dapat. Nanti kita ke bawahnya. Tapi sebenarnya tinggal di-drop sih kalau sudah dapat rumusnya yang benar. Oke, yang K2 seperti ini. Rumusnya T0 plus delta T per 2. T0-nya adalah 0 plus 5 menit. Karena tadi interval waktunya kita kan sebut sebagai 10 menit kan. Bagi 2, 5 menit. Jadi 5 menit. 10 menit tadi dari delta T yang kita acu. Kemudian untuk H0-nya adalah 0 plus delta T dikalikan K1 per 2. Delta T, K1-nya masih 0 tadi per 2. Sehingga H0-nya di K2 sama dengan 0. Kemudian lihat kesoal lagi dengan T5 menit. T-nya 5 menit ya ini. T-nya 5 menit. T5 menit. Di sini hasilnya berarti inflow-nya 30. Bisa pakai forecast. Jadi interpolasi berapa hasilnya. Hasilnya 30 inflow-nya. Kemudian K0-nya masih 0. Kemudian kita pakai A. Luasnya adalah fixed value. Segini ini luasnya. K2-nya sama dengan I-K30 dikurangi outflow 0. Per luasnya sama dengan 0,00068870. Jadi ini hasil dari K2 di sini. Kita masuk ke K3. K3 itu sama rumusnya untuk nilai T sama H-nya itu. T sama dengan delta T plus 2. Ini 10 bagi 2 5 menit. 5 menit. H0-nya delta T dikalikan ke 2 per 2. Hasilnya 0,00344353. Kemudian I0-nya lihat ke soal. Karena ini 5 menit. Maka I-nya 30. Sama seperti tadi. Kemudian K0-nya adalah interpolasi. Jadi ini kan H0-nya masih 0. Sehingga K-nya masih 0. Nah, kalau misalnya H-nya sudah ada nilainya 0,03. Maka kita interpolasi. Nah, kita ini dari soal yang ada di awal tadi. Soal yang menjadi bahasan kita. Mungkin tidak ada soalnya di sini. Mungkin nanti akan saya share terlebih dahulu soalnya. Di akhir. Jadi intinya ini adalah soal. Elevasi sama debit. Jadi interpolasinya seperti itu. Jadi kalau kita mencari untuk sama dengan 0,003. Berarti kan di antara ini kan. Berarti outflow-nya, debit-nya dari interpolasi itu adalah 0,003. Jadi kita mencari datanya dari data ketinggian versus debit. Kemudian untuk luasnya fixed value. K3-nya sama dengan inflow dikurangi outflow per luas. Hasilnya 0,0006882. Oke, kemudian kita masuk ke K4. K4 kita punya sama komponen yang perlu dianalisis. Rumusnya seperti ini. Jadi T0 plus delta T langsung. Jadi kita pakai 0 plus 10 menit. 10 menit. H0-nya 0 plus delta T dikalikan K3. 10,006882 sama dengan hasilnya ini. Kemudian untuk inflow-nya kita lihat ke soal. Ketika 10 menit, maka inflow-nya 60. 10 menit, maka in inflow-nya 60. Sehingga ketika diinterpolasi dengan sorry ke-4 ya. Diinterpolasi dengan H0-nya 0,06 kan di antara sini lagi. Berarti debit-nya ketika diinterpolasi hasilnya 0,0412. Dengan luasnya fixed value. Sehingga ke-4-nya adalah selisih antara inflow dan outflow per luas. Hasilnya adalah 0,00137.646. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat semuanya. K1, K2, K3, K4. Kemudian kita mencari Hwaduk-nya. Tadi kan Hwaduk yang awal masih 0 ya. karena initial condition-nya. Sehingga untuk Hwaduk yang kita cari, ini rumusnya sama kayak yang di awal tadi yang kita sebut di awal. Rumus ini ya. Rumus, sorry. Rumus ini. Cuma kita konversi ke analisis hidrologinya. Jadi Hwaduk-nya adalah H plus 1 per 6 dikalikan K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 dikali T. Sehingga hasilnya adalah nanti 0,41 feet. Jadi H ini adalah sebelumnya ya. 0 ini ya. 0 plus 1 per 6 K1 plus 2 K2 dan seterusnya dikalikan T-nya 10 menit tadi. H-nya 0,41. Dengan outflow, dengan cara yang sama interpolasi tadi, kita punya H di sini 0,41. Sehingga debitnya adalah 2,48. Nah, kalau kita diminta mencari volume Waduk, maka volume Waduk adalah luas dikalikan H. Jadi luasnya tadi fixed value dikalikan H ketinggiannya 0,41. Sehingga volume Waduk pada T sama dengan yang di awal ini, T sama dengan 10 menit, kita punya Waduknya sekitar 1,7,9,1. Jadi kalau misalnya ada debit sekian, dalam waktu 10 menit, itu Waduknya mungkin bisa terisi segitu. Jadi misalnya volume Waduknya segini ya. Segini, terus awalnya kan 0, T sama dengan 0 kan 0. Tiba-tiba ada inflow, nah, ketika 10 menit, mungkin volume Waduknya sudah segini kayaknya. Sudah kisah sekian. Kayak gitu. Oke, tadi ada sedikit miss ya masalah data yang dibutuhkan. Jadi kita masih butuh data elevasi versus debit ini. Jadi tadi di data tadi, data inflow ini tadi, kita butuh lagi data debit versus H. Nah, ini adalah data hidrolika sebenarnya. Jadi kita masih, kita perlu tahu terlebih dahulu, kita nanti misalnya pakai bendung ya, misalnya. Nanti debitnya yang keluar seperti apa, ketika hanya sekian, hanya sekian. Jadi kita perlu hubungan antara debit sama ketinggian ini. Debit versus ketinggian. Lalu nanti kita bisa mencari seluruh data yang kita butuhkan untuk mentode rangkata. Oke, setelah dapat semua, nanti kita sudah dapat seperti ini, waktu inflow K1, K2, K3, K4, kemudian H waduk. Nanti kita mencari outflow-nya di sini, key-nya, dengan cara interpolasi. Nah, sebenarnya H genangan ini sama dengan H waduk sebenarnya. Volumen tambungannya adalah luas fixed value tadi, luas permukaan, dikalikan dengan ketinggian waduk atau ketinggian genangan. Kita nyebutnya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita bikin grafik level full routing, inflow-nya dengan simbol garis biru, dan yang warna orange ini adalah outflow-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, yang di ars ini adalah volume tampungan waduk yang dibutuhkan. Yang ideal maksudnya, seperti itu. Oke, mungkin kita cek Excel-nya terlebih dahulu ya. Jadi, kalau misalnya data yang saya sebutkan tadi ada yang miss. Oke, tadi data yang miss tadi adalah sebenarnya kalau kita ingin melakukan suatu analisis pakai metode rangkata, tadi kita selain elevasi, oh sorry, selain butuh data waktu dan inflow, kita juga butuh data ini, hubungan antara elevasi dan debit. Elevasi dan debit. Kemudian kita storage-nya berapa sama outflow-nya berapa. Seperti itu. Ini sudah kita bahas sebenarnya di metode yang integrasi. Jadi, kalau misalnya kalian mau review kembali masalah ini, silakan kembali ke video terkait level per routing di metode integrasi. Kita sudah bahas masalah elevasi debit, storage, dan outflow-nya nanti seperti apa cara ngitungnya. Nah, ini metode integrasi kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian, ini metode rangkata sudah kita bahas, grafiknya sudah sama. Nah, ketika dibandingkan antara metode level pool routing menggunakan metode integrasi dengan rangkata order 4, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih sama hasilnya. Oke, seperti itu untuk analisis metode rangkata. Jadi, untuk referensi pada metode ini didapatkan dari contoh penerapan hidrograf satuan sintesis oleh Pak Boto dari Untirta, dan juga vintage show di buku Apply to Trilogy dan beberapa referensi yang dibutuhkan pada matahakulah ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.